PEMBICARA 1 Yang disiapkan oleh PT Pelni Seperti kapal Lambelu dan Bukit Siguntang Selain itu PT Pelni juga memastikan Tidak ada kenaikan harga tiket Jelang Natal dan Tahun Baru Meski saat ini belum terjadi lonjakan penumpang Namun PT Pelni telah mengantisipasi Akan menambah 60% kapasitas penumpang Jika penumpang membudak nantinya Kita seperti biasa tetap Masih memanfaatkan 14 kapal yang lewat Lewat dan singgah di Pelabuhan Makassar Tetapi frekuensinya kita tambah Seperti kantong-kantong Pelabuhan Yang memang sangat membutuhkan Dan sangat agak tinggi Pada saat liburan Natal Tahun Baru Seperti ke Kupang, arah selatan Juga ke Rio Itu aja yang konsen kita Selebihnya mungkin Kalau di utara Tapi utara itu pulang balik sekitar Papua Tapi gak sampai ke Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!